Rise and shine! Supaya kami semua lebih semangat, yuk kita tengok dulu beberapa kabar terkini di Narasi Pagi bersama Anesha Azni. Ada info PPKM level 3 Nataru, update kasus istri yang dituntut karena mengomeli suaminya, dan Jokowi lagi kesel banget soal penyerapan anggaran yang rendah. Selain itu, ada juga kabar dari NASA dan Grammy Awards 2022. Kita simak yuk! Aturan PPKM level 3 pas Nataru nanti sudah keluar nih guys. Seketat apa sih? Aturan yang dimulai per 24 Desember hingga 2 Januari ini berlaku di seluruh Indonesia. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2021 tertuang detil aturannya. Dalam diktum ke-1 huruf E, Kepala Daerah diminta untuk sosialisasi peniadaan mudik selama Natal dan Tahun Baru bagi warga pendatang. Kalau melanggar, siap-siap disangsi loh. Kemudian ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, dan karyawan swasta dilarang mengambil cuti. Sekolah pun diminta tak libur khusus Natal dan Tahun Baru. Buat kalian anak mal, ada batasan pengunjung juga nih. Yakni 50% dengan waktu operasi diperpanjang mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam. Perpanjangan waktu ini guna menghindari penumpukan pengunjung. Tempat wisata masih boleh beroperasi, tapi kapasitas maksimal hanya 50% saja. Narasi people yang mau jalan-jalan boleh, tapi tetap paus pada ya. Kalau ramai, balik kanan dan stay at home aja. Oke? Masih ingat soal istri yang dituntut penjara karena ngomelin suaminya yang mabuk? Ada update terbaru nih. Chan Yung Ching yang sempat memperkarakan istrinya, Valencia, kini dituntut 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun penjara dalam kasus yang sama. Pada selasa kemarin, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menilai Chan terbukti bersalah dalam perkara penelantaran dan KDRT. Sementara Valencia akhirnya dituntut bebas. Ia tak terbukti bersalah dalam dugaan tindak pidana KDRT. Kuasa hukum Chan Bernard Nainggolan mengatakan seharusnya Chan juga dibebaskan. Sejak awal, kasus ini mengita perhatian banyak kalangan. Perkara tersebut pun sampai diambil alih Kejaksaan Agung RI. Selain itu, asisten pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dwi Hartanta, dimutasi. Semoga kejadian kayak gini nggak terulang lagi ya. Presiden Jokowi Dodo lagi banyak ngomel belakangan ini. Setelah belum lama bos Pertamina kena marah, kali ini Pak Jokowi kesel gara-gara daerah lambat menyerap anggaran. Presiden Jokowi bilang, sejumlah duit milik kita sendiri malah nggak dipakai. Menurut Presiden, duit itu harus digunakan dan dihabiskan untuk memajukan perekonomian dan lain-lain. Kita tahu, defisit APBN kita itu tidak kecil. Sebagian dari APBN itu dikirim, ditransfer ke daerah. Sebanyak 642 triliun. 642 triliun. Baik ke provinsi, ke kabupaten, dan ke kota. Uangnya ada di APBD, Bapak Ibu dan Saudara dan semuanya. Ada di APBD provinsi, ada di APBD kabupaten, ada di APBD kota. Artinya, itu uang yang siap. 642 triliun. Kita belum menggunakan uangnya orang lain, uangnya investor lagi. Ini yang uang kita sendiri saja, 642. Saya diperingatkan di Oktober, seingat saya 170. Ini justru naik menjadi 226 triliun. Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri saja tidak digunakan, kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya tidak kena. Uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera. Habis, waduh, sudah tidak ada APBD. APBD sudah tidak ada, baru mencari investor untuk uang datang. Logika ekonominya seperti itu. Ini masih 226 triliun. Triliun lho. Gede sekali ini. Menurut Yusuf Rendi, penyerapan anggaran yang tinggi bisa jadi indikator kalau daerah yang bersangkutan mampu menjalankan program. Kalau daerah kurang menyerap anggaran, wah, bakal jadi pertimbangan pemerintah pusat untuk kasih realisasi anggaran tahun berikutnya. Terus, kenapa sih penyerapan anggaran di daerah rendah? Econom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendi, kasih penjelasan. Salah satu faktornya misalnya adanya perubahan pergantian kepala daerah di suatu provinsi. Itu akan mempengaruhi juga kemampuan ataupun kapasitas belanja daerah untuk terserap lebih besar. Umumnya, tidak selalu ya, tetapi beberapa periode tahun itu bisa kita lihat ketika terjadi pilkada dan terjadi perubahan ke kepemimpinan daerah, itu ada penyesuaian dalam eksekusi belanja APBD, belanja di daerah. Faktor lain juga yang menyebabkan kenapa eksekusi ataupun serapan belanja di daerah itu relatif lamban, karena pemerintah daerah itu kadang dia, bukan kadang, dia menunggu petunjuk teknis dan juga petunjuk pelaksanaan, juknis dan juklak, gitu ya, dan ini diterbitkan oleh pemerintah pusat. Karena mereka tidak bisa melakukan ataupun menyerap belanja kalau petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya itu belum turun. Oh, jadi ini tuh alasannya belanja daerah terhambat. Well, nggak punya duit memang sedih, tapi sama aja kalau punya duit nggak dipakai sih. Kenapa dinosaurus punah? Ada yang bilang karena asteroid menabrak bumi. Dan untuk menghindari hal itu terjadi lagi, Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, meluncurkan misi terbarunya. Pada Rabu kemarin, NASA meluncurkan pesawat ruang angkasa untuk menabrak asteroid dalam misi terbarunya Double Asteroid Redirection Test atau DART. Jadi, robot pesawat luar angkasa NASA ini melakukan perjalanan sejauh 6,8 juta mil atau 10,9 juta kilometer menembus tata surya yang akan memakan waktu selama 10 bulan. Dengan kecepatan 15.000 mil per jam atau sekitar 24.000 kilometer per jam, wahana ini bakal menyenggol Moonlight Dimorphos, asteroid incarannya yang sebesar Koloseum Roma. Dan kalau senggolannya berhasil, itu bisa bikin si asteroid pindah jalur dan berubah arah. Kalau misi ini sukses, maka NASA dan Badan Antariksa lainnya bisa membelokan asteroid yang mengarah ke bumi, supaya kejadian Armageddon 66 juta lalu di zaman dinosaurus bisa terhindarkan. Kamu mungkin bertanya-tanya, memangnya bumi sedang menghadapi ancaman asteroid? Ini jawaban NASA. Dan tidak ada yang terjadi kami mengenai ketika terima kasih, ketika dia berasal di kemungkinan terima kasih, tetapi lihat terima kasih telah terjadi di pastah, dan mungkin mungkin akan terjadi di masa depan. Tetapi kita harus harus lakaskan seperti ini, karena menahan tersebut tersebut. An asteroid impact yang terjadi melakukan serius sekitaran regional serupa hanya berkini terhadap 2.000 tahun atau lebih lama. Tetapi, kerana pembahasan kepada kita terima, dan pestaat-tanya adalah menurutmu yang terjadi untuk menembusaan asteroid sebelumnya. Huh, jadi NASA belum melihat ada asteroid yang mengancam bumi ya. Berarti kita pantau sampai September 2022 ya. Bakal berhasil nggak nih misi NASA yang satu ini? Diretan nominasi Grammy Awards 2022 sudah keluar nih. Ada siapa aja ya kira-kira? Pelantun Driver's License Olivia Rodrigo berhasil mendapat 7 nominasi lewat kategori Best Music Video, Album of the Year, dan Song of the Year. Ia bersaing dengan Justin Bieber yang juga mendapat nominasi Album of the Year dan Song of the Year. Totalnya sebanyak 8 nominasi di Rai Bieber. Selain itu, Grammy 2022 juga bikin kejutan nih. ABBA untuk pertama kalinya masuk nominasi selama bermusik pada 1972. Sampai 1986 lalu, dan comeback pada tahun ini. Nggak hanya ABBA, tapi Selena Gomez juga mendapat nominasi Grammy pertamanya lewat album Revelation. Lalu siapa ya yang memperoleh nominasi terbanyak? Yap, musisi jazz dan R&B John Battiste memperoleh 11 nominasi menjadikannya peraih nominasi terbanyak pada Grammy tahun depan. Nggak ketinggalan, kecintaan para ARMY, BTS, juga dinominasikan untuk kategori Best Pop Duo Group Performance 2022 melalui lagu Butter. Wah, jadi nggak sabar nih nonton Grammy tanggal 31 Januari nanti. By the way, musisi favoritmu masuk nominasi nggak? Terima kasih banyak sudah bergabung di Narasi Pagi. Besok kita akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacuan. Sampai jumpa semuanya! Terima kasih sudah menonton!